Intro Pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Evaluasi Anggaran 3 SKPD Kabupaten Banyuwangi Pada Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Setempat Hal tersebut dilakukan lantaran minimnya realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten dari target yang sudah ditentukan Berikut beritanya Berada di Ruang Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Rapat Pembahasan Rancangan APBD tahun 2019 digelar Rapat yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Setempat Dengan tim anggaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi Berlangsung tertutup dan alot Usai rapat digelar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Haji Joni Sumpagio menjelaskan Dari rapat yang dilaksanakan ada tidak SKPD yang dievaluasi oleh DPRD Dinas tersebut meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi dan Informasi Sementara itu dari ketiganya Hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yang dapat memberikan penjelasan secara realistis Dimana pihaknya masih mengalami kendala Keterbatasan petugas monitoring maupun pemungut pajak Haji Joni Sumpagio menambahkan Untuk Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo Penjelasan yang diberikan kepada DPRD masih belum jelas Sehingga pihaknya akan memerintahkan Komisi Anggaran Untuk memanggil kembali kedua dinas tersebut Terkapor secara maksimal Kalau dari dua instansi yang belum memuaskan Dari Kominfo maupun DPRD Seperti apa penjelasannya? Ya penjelasannya belum bisa kita terima Jadi secara umum penjelasan dari Kominfo dan Perhubungan Itu belum bisa kita terima Oleh karena itu kami perintahkan Komisi 3, Komisi yang terkait dengan Anggaran itu Untuk mengundang lagi Untuk mendalami lagi permasalah-permasalah Sehingga nanti kalau sudah Komisi tidak memberikan laporan positif Ya baru kita tidak lanjutin Pembahasan Anggaran di dekat umum agar Lagi masih ada persenangan lagi? Ada, umum gak terbatas Sampai masalah ini final selesai Karena ini merupakan hajatan masyarakat Banyuang ini Tim Liputan Banyuang TV melaporkan